Intro Penundaan pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 hingga musim panas tahun depan memaksa para atlet untuk terus menjaga kondisi baik fisik, stamina, maupun psikologis setidaknya sampai setahun lagi Hal ini juga berlaku bagi pasangan ganda putra Indonesia Muhammad Asan dan Hendra Setiawan berdasarkan performa mereka dalam setahun terakhir Muhammad Asan dan Hendra Setiawan berhasil meraih banyak prestasi salah satunya adalah kesuksesan mereka berhasil menjadi juara All England Open 2019 padahal saat melakukannya duit Asan Hendra sudah berusia 31 dan 34 tahun bukan usia yang terbilang muda lagi terlebih dengan persaingan pada saat ini Tahun ini Asan Hendra memang gagal mempertahankan gelar juara All England Open mereka Kiprah pasangan berjulung The Dead East itu terhenti pada babak perempat final setelah dikalahkan wakil Jepang Hiroyuki Endo dan Yuta Watanabe dengan skor 19-21 dan 18-21 kekalahan tersebut sekaligus menandai berakhirnya tren kemenangan beruntun Asan Hendra atas Endo Watanabe pada tahun 2019 Asan Hendra selalu bisa mengatasi permainan Endo Watanabe dalam 5 pertemuan mereka Meski terlalu dini hasil minor yang didapat dari Endo dan Watanabe bisa menjadi sinyal bahaya Dengan usia yang akan semakin bertambah tentu bukan perkara mudah bagi The Dead East untuk menjaga performa Mohamed Asan dan Hendra Setiawan sejatinya memiliki kesempatan untuk membuat sejarah besar pada pesta olahraga dunia 4 tahunan tersebut Asan dan Hendra berpeluang menjadi juara olimpiade pada cabang bulu tangkis tertua di dunia karena saat tampil di Tokyo tahun depan usia mereka sudah mencapai 33 dan 36 tahun Asan lahir pada 7 September 1987 sedangkan Hendra lahir pada 25 Agustus 1984 Sekarang kami fokus untuk jaga kondisi dan stamina saja sebab yang paling susah adalah menjaga stamina ucap Hendra kami jadi lebih banyak menjalani latihan fisik karena sedang di rumah saja latihan fisiknya terus setiap hari namun nanti kalau sudah latihan normal seminggu 3-4 kali selain menjaga latihan fisik Hendra juga punya strategi lain dalam menjaga stamina juara olimpiade Beijing 2008 itu mengaku sudah mulai menjalani program Baird Vegan sejak akhir Maret lalu masih percobaan sih mumpung di rumah ucap Hendra intinya yang saya konsumsi sekarang 85% sayuran dan buah saja laging sudah stop tetapi produk dairy seperti susu dan keju baru mengurangi tetapi sudah banyak berkurang sebelumnya pelatih kepala ganda putra nasional Indonesia Harry Ipe mengatakan bahwa dia akan menyiapkan program khusus untuk menjaga kondisi fisik Muhammad Asan dan Hendra Setiawan pada usia mereka akan sangat sulit untuk menjaga kondisi fisik jadi persiapannya pun harus spesial ucap Harry Hendra Setiawan mengaku olimpiade Tokyo adalah target utama dia dan Muhammad Asan walau secara personal Hendra sudah pernah meraih medali emas olimpiade bersama Marcus Hido perjalanan karirnya dengan Asan belum sampai ke level itu pada olimpiade Rio 2016 penampilan Asan dan Hendra dibawah performa dan tak mampu melewati fase penyisian grup selamat menikmati